Sitangan SAKTI, Jilid 15. Luwakso dan para pembantunya menjadi pucat mendengar bahwa kakek itu ternyata adalah ketua Pao Beng Pai, perkumpulan yang mereka takuti. Mereka semua sudah mendengar akan Pao Beng Pai, juga ketuanya, yaitu siang keankok majikan lembah selaksa setan. Akan tetapi hanya namanya saja yang mereka ketahui, belum pernah melihat orangnya. Hahaha, engkau hebat, si bangau merah. Tidak percuma engkau mendapat julukan itu karena engkau memang cerdik, lihai dan bermata tajam. Aku memang siang keankok. Bagus. Kiranya benar engkau lah ketua Pao Beng Pai. Dan gadis siluman yang berani menantang keluarga kami itu adalah putrimu. Suruh dia keluar untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Sian Li membentak. Sian Moi, kiranya tidak perlu bicara lagi dengan iblis seperti ini kata Chiang Hun yang sudah mencabut pedangnya. Benar, Jahan Am ini iblis yang kejam dan jahat yang harus dibasni kata pula Gan Bikim yang sudah siap dengan sepasang pedangnya pula. Hahaha, kiranya kalian semua hanya pendekar-pendekar muda yang menjadi antek penjajah mancu bekas ketua Pao Beng Pai itu berkata dengan ada mengejek sambil menertawakan mereka. Wajah Sian Li berubah merah. Jahan Am busuk. Kalau kami menentangmu, hal itu tidak ada sangkut prautnya dengan pemerintah. Bagi kami, engkau bukanlah pejuang, tetapi penjahat busuk yang suka mengganggu rakyat. Kini bersiaplah untuk mampus. Sian Li sudah menerjang dengan senjata sulinya. Chiang Hun dan Bikim juga cepat menggerakkan senjata mereka, mengeroyok. Siang Kuan Kok adalah seorang datuk yang lihai sekali. Akan tetapi, kini dia menghadapi pengeroyokan tiga orang muda yang tangguh, terutama sekali si Bangao Merah dan Gak Chiang Hun. Dua orang muda ini adalah keturunan pendekar-pendekar lihai, maka dia tak berani memandang rendah dan kakek itu sudah mencabut pedangnya, memutar senjata itu menyambut serangan para pengeroyoknya. Apabila ketiga orang muda itu menyerang dengan pengerahan seluruh kepandayan dan tenaga mereka, menyerang dengan semangat besar, sebaliknya Siang Kuan Kok hanya melindungi diri dengan gulungan sinar pedang. Dia tidak bersemangat untuk berkelahi. Apalagi mengingat bahwa dua orang di antara para pengeroyoknya adalah keturunan keluarga pendekar yang tangguh. Dia tidak ingin menambah lagi jumlah musuhnya di luar pasukan pemerintah yang telah membasmi perkumpulannya. Bahkan mungkin dia ingin bekerja sama dengan kelompok lain untuk membalas dendam kepada pemerintah penjajah mancu, seperti yang sudah ia janjikan kepada ketua Tian Lipang di Bukit Setan. Selain itu, dia juga merasa gentar kalau pendekar bangau putih, ayah si bangau merah ini, dan juga pendekar tangan sakti Johan akan muncul. Maka, setelah memutar pedangnya dengan dasyat, membuat tiga orang pengeroyok itu dengan hati-hati mundur menjaga jarak, mendadak saja Siang Kuan Kok meloncat ke kiri. Dan sebelum tiga orang muda yang mengeroyoknya sempat mencegah, dia sudah mencengkeram leher baju lurah so serta menempelkan pedangnya di leher lurah yang menjadi pucat ketakutan itu. Kalau ada yang menyerangku, terlebih dahulu aku akan menyembeli lurah ini bentak Siang Kuan Kok sambil mendorong tubuh lurah itu di depannya dan terus mendorongnya keluar rumah. Siang Hun, Sian Li, dan Bi Kim tentu saja tidak berani menyerang lagi. Bagaimanapun juga, mereka tidak mau mengorbankan nyawa lurah yang tak berdosa itu. Mereka hanya mampu memandang ketika lurah itu didorong keluar oleh Siang Kuan Kok. Sian Li hanya dapat mengancam ketua Pao Beng Pai itu. Siang Kuan Kok, kalau engkau membunuhnya, aku bersumpah untuk mengejarmu dan tidak akan berhenti sampai aku dapat membunuhmu. Ketua Pao Beng Pai itu tertawa bergelak. Hahaha, aku sedang malas bertanding, nona manis, dan kini aku menangkap dia hanya untuk mencegah kalian mendesaku, bukan untuk membunuhnya. Lurah ini telah begitu baik untuk melayani ku makan minum, tentu aku tidak akan membunuhnya. Setelah tiba di luar rumah, Siang Kuan Kok berlompatan jauh sambil tetap menggandeng lurah so, dan setelah tiba di tepi sebuah hutan dia baru melepaskan lurah itu kemudian menghilang ke dalam hutan. Sian Li dan yang lain juga tidak mau mengejar, mengejar seorang seperti Siang Kuan Kok yang melarikan diri ke dalam hutan amatlah berbahaya. Melihat tiga orang muda yang berhasil mengusir ketua Pao Beng Pai itu, lurah so yang dilepaskan oleh kakek itu tanpa dilukai sama sekali, segera menghampiri dan memberi hormat, mengaturkan terima kasih kepada mereka dan memohon supaya malam itu mereka suka bermalam di rumahnya. Pertama, supaya kami sekeluarga sempat mengaturkan terima kasih kepada Samui, kalian bertiga, dan kedua, supaya hati kami sekeluarga merasa aman dan tenteram. Kalau Samui pergi sekarang, malam ini pasti kami tidak dapat tidur dan ketakutan membayangkan iblis itu kembali datang ke rumah kami, demikian antara lain lurah so memujuk mereka. Karena alasan itu masuk akal juga, akhirnya Chiang Hun, Sian Li dan Bi Kim menerima undangan itu. Seluruh penghuni dusun itu bersukaria karena lurah mereka telah bebas dari gengguan ketua Pao Beng Pai yang mereka takuti. Para penghuni itu ramai memuji-muji pemuda dan dua orang gadis perkasa itu. Keluarga lurah so juga mengaturkan terima kasih dan mengadakan testa kecil untuk menyambut mereka. Sehabis makan minum, akhirnya tiga orang muda-mudi itu mendapat kesempatan untuk bicara bertiga saja di ruangan belakang ruang lurah so. Tiada anggota keluarga yang berani mengganggu mereka bertiga yang sedang bercakap-cakap. Dalam kesempatan ini, Gan Bi Kim berkenalan dengan Gak Chiang Hun dan Tan Sian Li. Aku berterima kasih sekali kepada Tai Hiap, pendekar besar, dan Li Hiap, pendekar wanita, kata Gan Bi Kim. Aku sungguh tidak tahu diri, dengan ilmu silatku yang masih rendah aku berani menentang ketua Pao Beng Pai yang lihai itu. Kalau Jui, Anda berdua tidak datang, entah bagaimana jadinya dengan diriku, kata Bi Kim. Aih, Nona, harap jangan merendahkan diri. Ilmu pedangmu sudah cukup hebat, hanya ilmu kepandayan ketua Pao Beng Pai itu memang luar biasa. Hanya setelah kita bertiga maju bersama, barulah kita dapat mengusirnya, kata Chiang Hun. Benar, Enci, di antara kita tidak perlu sungkan, kita adalah dari golongan yang sama, yaitu menentang perbuatan jahat. Siapakah engkau, Enci, dan bagaimana engkau dapat tiba di tempat ini dan berkelahi dengan ketua Pao Beng Pai itu? Gan Biki menghela nafas panjang. Aku hanya orang biasa saja, adik yang gagah, tidak seperti engkau yang berjulukan si Bangau Merah dan kakak ini yang keturunan orang-orang sakti. Ketua Pao Beng Pai itu sampai mengenal kalian dan merasa gentar. Aku bernama Gan Bikim, berasal dari Kota Raja dan aku sedang melakukan perjalanan mengembara untuk meluaskan pengalaman setelah aku mempelajari sedikit ilmu silat dari para guru di Kota Raja sebagai bekal untuk membela diri. Pada saat tiba di sini, aku mendengar akan kejahatan kakek tadi yang menguasai rumah keluarga Lurah So, maka aku datang untuk menegur dan mengusirnya, tidak tahu bahwa kakek itu adalah ketua Pao Beng Pai yang sangat lihai. Nah, sekarang aku mengharapkan keterangan tentang kalian, karena aku hanya mendengar julukanmu, tidak tahu siapa namamu dan nama kakak ini. Nama ku Tan Sian Li, En Cikim, kata Sian Li yang segera merasa akrab dengan gadis Kota Raja yang dari sikapnya saja telah dapat diduga bahwa ia seorang gadis terpelajar, bahkan ada sikap agung dan anggun seperti gadis pingitan atau gadis bangsawan. Dan nama ku gak Ciyang Hun, Nonagan, Ciyang Hun memperkenalkan diri. Dia bagaikan terpesona memandang gadis itu. Ada sesuatu yang amat menarik hatinya pada gadis itu, entah sinar matanya yang lembut, ataupun mulutnya yang memiliki bibir yang mempesonakan. Airh, ganto aku, kita orang segolongan dan aku sudah merasa akrab dengan En Cikim. Kiranya tidak perlu bersungkan-sungkan menyebut Tia Nona segala kata Sian Li yang wataknya terbuka dan jujur. Dikim tersenyum sambil memandang kepada pemuda itu. Li Mui tadi berkata benar, gak tau aku. Aku pun merasa seolah-olah aku sudah mengenal kalian selama bertahun-tahun. Ciyang Hun tersenyum girang. Baiklah, Kim Mui, adik Kim. En Cikim, engka seorang gadis Kota Raja, lembut dan pandai, kenapa bersusah payah bertualang seperti gadis Kang O? Aku sendiri tentu lain lagi, karena memang aku dari keluarga petualang, aku seorang gadis Kang O yang sudah biasa hidup berkelana. Tapi engkau, bikim tersenyum dan memegang lengan Sian Li. Airh, janganlah berkata seperti itu, Li Mui. Engkau lebih dalam segala galanya dibandingkan aku, mengapa mesti memuji-muji aku? Engkau lebih liai, engkau lebih cantik, lebih muda. Aku mendengar dari para guruku di Kota Raja tentang dunia persilatan yang luas, mendengar tentang tokoh-tokoh dunia persilatan, bahkan aku juga pernah mendengar nama besar si Bang Ao Putih dan putrinya, si Bang Ao Merah. Sebab itu, aku tertarik dan ingin meluaskan pengalamanku dengan merantau. Tentu saja bikim tidak mau menceritakan bahwa kepergiannya adalah untuk mencari Yohan, pemuda idamannya yang sudah ditunangkan dengannya oleh neneknya. Dan engkau sendiri, dari mana hendak ke mana, Li Mui. Dan juga engkau, gak tau aku? Panjang ceritanya, kata Sian Li. Beberapa pekan yang lalu, diadakan pertemuan dari tiga keluarga besar Pulau Es, Gurun Pasir, dan Lembah Naga Seluman. Aku pun hadir dan dalam pertemuan itu, muncul Putri Ketua Pao Beng Pai yang menantang kami. Dia dapat dikalahkan dan kemudian pergi. Aku sendiri menjadi sangat penasaran dan pergi hendak menyelidiki Pao Beng Pai. Dan karena aku mengkhawatirkan keselamatan Siao Moitan Sian Li, maka aku lalu mengejarnya dan berhasil, maka kami melakukan perjalanan bersama, sambung Chiang Haun. Tapi aku pernah mendengar berita bahwa Pao Beng Pai sudah dibasmi oleh pasukan pemerintah, kata bikim. Benar, kami terlambat dan kami tidak dapat bertemu dengan gadis iblis itu, tapi malah bertemu dengan ayahnya di sini. Jadi kalian berdua saja berani datang untuk mencari Putri Ketua Pao Beng Pai? Itu berbahaya sekali. Baru Ketuanya saja tadi sudah seliai itu. Apalagi kalau perkumpulan itu belum terbasmi dan terdapat banyak anak buahnya, kata gan bikim kagum akan keberanian dua orang itu. Aku bukan hanya hendak menyelidiki Pao Beng Pai, Enci Kim. Sebetulnya, penyelidikan terhadap Pao Beng Pai hanya sambil lalu saja, yang terutama sekali kepergianku adalah untuk mencari Hon Koko. Sian Li berhenti sebentar sambil memandang kepada Gak Chiang Haun yang nampak tenang saja karena pemuda ini sudah mendengar pengakuan si bangau merah. Han Koko. Siapa itu Hon Koko? Tanya Bi Kim, tersenyum. Sian Li baru ingat bahwa Bi Kim sama sekali tak mengenal kekasihnya itu, dan sebagai seorang gadis yang tidak merasa perlu untuk merahasiakan hubungannya dengan Yohan terhadap seorang sahabat yang dipercayanya, dia pun tertawa. Aih, aku sampai lupa bahwa engkau belum mengenal Hon Koko, Enci Kim. Dia berjuluk Sian Chiang Tai Hiap, pendekar tangan sakti, bernama Yohan. Tuh, engkau kelihatan terkejut, apakah engkau sudah mengenalnya, Enci? Tentu saja aku terkejut, Bi Kim tersenyum, menahan debaran jantungnya, siapa yang tidak pernah mendengar akan nama besar Sian Chiang Tai Hiap. Dan engkau menyebut dia Han Koko. Agaknya engkau mempunyai hubungan yang erat dengan dia. Masih ada hubungan keluarga kah, Limoy? Sian Li tersenyum dan tiba-tiba saja kedua pipinya berubah menjadi kemarahan. Sambil menundukkan mukanya dan dengan tersipu ia berkata, boleh dibilang begitulah karena dia, dan aku, kami saling mencinta dan mengharapkan kelak menjadi suami istri. Karena mukanya ditundukkan ketika mengatakan itu, Sian Li tidak melihat betapa Matu Wi Kim tiba-tiba terbelalak, mukanya pucat dan napasnya terengah sejenak. Bahkan dia kemudian menunduk dan mengusapkan tangannya ke arah kedua matanya untuk cepat mengusir dua titik air matanya. Akan tetapi Chiang Hun yang semenjak tadi mengamatinya, dapat melihat perubahan ini. Diam-diam dia pun merasa amat terkejut dan heran. Hatinya lalu menduga-duga. Ketika Sian Li kembali mengangkat muka memandang kepada sahabat barunya itu, Di Kim telah dapat menguasai perasaan hatinya. Baru saja ia mengalami guncangan batin yang sangat hebat. Siapa orangnya yang tidak merasa seperti ditikam jantungnya ketika mendengar pengakuan seorang gadis yang dikaguminya bahwa gadis itu ternyata saling mencinta dengan laki-laki yang selama ini dicari dan dirindukannya karena laki-laki itu adalah tunangannya. Menurut gejolak hatinya, ingin sekali dia marah-marah kepada Sian Li. Tetapi dia lalu mengingat-ingat kembali, membayangkan sikap Yohan terhadap dirinya. Pemuda yang ditunangkan dengannya oleh neneknya itu belum pernah menyatakan cinta kepadanya, bahkan minta waktu untuk dapat memberi jawaban dan mengambil keputusan tentang niat neneknya menjodohkan mereka. Kau kenapakah, Enci Kim? Engkau kelihatan termenung, kata Sian Li. Bikin mengangkat muka memandang kepadanya dan tersenyum manis. Kemudian dia ia menggelengkan kepalanya. Tidak apa-apa, adik manis. Aku hanya merasa terharu mendengar bahwa pendekar wanita bangau merah saling mencinta dengan pendekar tangan sakti. Li Moi, melihat usiamu yang masih amat muda, tentu belum lama engkau berkenalan dengan pendekar tangan sakti. Sian Li memandang Bikin dengan lucu dan tertawa terkekeh. Hai hai hik, engkau keliru sama sekali, Enci Kim. Usiaku memang baru 18 tahun, akan tetapi aku telah berkenalan dan akrab dengan Hongko sejak aku berusia 4 tahun. Bikin terbelalak, memandang kepada Gak Chiang Hun, lalu menatap lagi wajah Sian Li. Aku, aku tidak mengerti, katanya bingung. Sian Li tersenyum dan memegang lengan Bikin. Engkau tidak perlu heran, Enci Kim. Ketahuilah, ketika aku berusia 4 tahun, Hongko ikut orang tuaku, bahkan menjadi murid ayah dan ibu. Kemudian kami berpisah dan baru belasan tahun kemudian kami kembali saling bertemu dan langsung kami saling jatuh cinta kembali. Maksudku, sejak kanak-kanak pun kami sudah saling mencinta, walaupun sifat cinta itu berubah. Kembali sepasang pipi itu menjadi merah sekali, semerah warna pakaiannya. Setelah mendengar semua keterangan itu, tahulah Bikin bahwa tidak mungkin ia dapat mengharapkan Yuhon untuk menjadi calon jodohnya. Bukan Sian Li yang merampas tunangannya. Gadis ini dan Yuhon sudah saling mencinta, bahkan sejak kecil. Kalau ia berkeras mempertahankan usul neneknya mengenai perjodohan itu, berarti dialah yang merampas kekasih orang. Keangkuhan yang timbul dari harga dirinya sebagai seorang dari keluarga bangsawan, membuat Bikin dapat menekan perasaannya dan saat itu juga ia sudah mematahkan hubungan batinnya dengan Yuhon. Dia tidak boleh dan tidak akan suka mencinta Yuhon yang telah menjadi kekasih si bangau merah. Untuk mengalihkan perhatian dan melupakan rasa nyeri seperti ada pisau menikam ulu hatinya, Bikin lalu bertanya dengan suara heran, Adik manis, kenapa engkau mencari kekasihmu itu? Dan kenapa pula dia meninggalkanmu? Pertanyaan yang wajar saja dari seorang gadis kepada gadis lain, meski sesungguhnya pertanyaan itu mengandung keinginan untuk mengetahui lebih jelas tentang hubungan antara Sian Li dan Yuhon. Ah, banyak sekali yang menyebabkannya, enci, dan sebenarnya hal ini merupakan rahasiaku. Siaomoy, aku mulai merasa lelah dan mengantuk. Bagaimana kalau engkau lanjutkan percakapanmu dengan adik Bikin saja, dan aku beristirahat lebih dahulu kata Cian Hun yang merasa tidak enak hati karena agaknya kehadirannya hanya akan membuat canggung dua orang gadis itu bercakap-cakap secara akrab. Sian Li tersenyum dan mengangguk. Diam-diam dia merasa terharu dan juga senang karena pemuda itu sungguh tahu diri dan dapat memaklumi keadaan dirinya. Dia selalu merasa tidak enak kepada Cian Hun kalau di depan pemuda itu harus menceritakan segala hal mengenai Yuhon, padahal Cian Hun mencintanya. Gak tahu aku ini seorang pemuda yang bijaksana dan baik sekali. Aku amat kagum dan menghormatinya, apalagi di antara dia dan aku masih ada hubungan kekeluargaan. Maksudku, dia masih keturunan keluarga dari perguruan Pulau S, sedangkan kakeku keturunan keluarga Gun Pasir dan nenekku keluarga Pulau S, kata Cian Li kepada Bikin setelah mereka tinggal berdua saja. Aku pun kagum kepadanya. Dia seorang pemuda yang liai, pendiam dan sopan, kata Bikin. Akan tetapi, kalau engkau enggan menceritakan tentang dirimu dan kekasihmu, aku pun tidak akan memaksamu, Limoi. Ahaha, tidak sama sekali, Enci. Kepadamu aku tidak merasa sungkan atau enggan untuk menceritakan, hanya kalau ada gak to aku, aku jadi tidak tega untuk banyak bercerita tentang Hon Koko dan aku. Tidak tega Bikin memandang penuh selidik, terheran-heran, kenapa tidak tega? Karena dia mencintaku, Enci Kim. Dan aku tentu saja tidak dapat membalas cintanya, walaupun aku suka dan hormat sekali kepadanya. Aku sudah menceritakan mengenai hubunganku dengan Hon Koko, dan gak tuaku dapat menerima kenyataan itu dengan hati lapang. Dia bijaksana sekali. Dan aku tidak ingin menyinggung perasaannya kalau banyak bercerita tentang Hon Koko di depannya. Bikin semakin terheran-heran dan kagum. Darah ini sungguh luar biasa, pikirnya. Begitu jujur, begitu terbuka. Airh, kasihan dia kalau begitu, Limoi. Pahit sekali memang kalau orang bertepuk sebelah tangan dalam soal asmara. Nah, sekarang ceritakan, kenapa engkau saling berpisah dengan kekasihmu. Sian Li lalu bercerita. Tanpa tedeng aling-aling lagi. Diceritakannya tentang ayah ibunya yang agaknya tidak menyetujui hubungan cintanya dengan Gil Hon, bahkan ayah ibunya telah memilihkan jodoh untuknya, yaitu seorang pangeran. Akan tetapi aku tidak mau, Enci. Aku tidak sudi dijodohkan dengan pangeran itu, walaupun pangeran itu terkenal gagah dan tampan, kabarnya pandai ilmu silap juga. Siapakah pangeran itu? Mungkin aku sudah tahu. Dia pangeran Ciasan. Diam-diam bikin semakin heran dan terkejut. Tentu saja dia tahu siapa pangeran itu. Seorang pangeran yang menjadi pujaan hampir semua gadis di kota raja. Setiap orang gadis merindukannya dan mengharapkan menjadi istrinya. Bahkan dia sendiri, sebelum ditunangkan dengan Gil Hon, pernah beberapa kali melihat pangeran itu dan dia sendiri pun merasa terpikat. Dan gadis ini, si bangau merah ini, malah menolak dijodohkan dengan pangeran Ciasan. Bukan ngein. Hem, menurut penilaian ku, dia seorang pangeran yang baik sekali, berbeda dengan para pangeran lainnya. Dia tidak congkak, manis budi dan dekat dengan rakyat. Biar seratus kali lebih baik dari itu, aku tetap tidak sudi, enci. Aku hanya mau berjodoh dengan Hon Koko. Nah, pada waktu ayah dan ibu mengajakku menghadiri pertemuan tiga keluarga besar, aku mengharapkan dapat bertemu dengan Hon Koko di sana. Namun ternyata dia tidak ada. Lalu muncul putri ketua Pao Beng Pai membuat kekacauan dan menantang-nantang kami. Setelah ia dapat diusir pergi, aku lalu meninggalkan ayah ibu secara diam-diam karena aku ingin mencari Hon Koko dan menyelidiki Pao Beng Pai. Sebetulnya aku ingin membatalkan niat ayah dan ibu mempertemukan aku dengan pangeran itu di Kota Raja, dan mencari Hon Koko sampai dapat. Kemana sih perginya kekasihmu itu? Li Mui tanya Bi Kim, diam-diam merasa heran dan Geli juga melihat betapa ada persamaan antara ia dan si Bangao Merah ini. Ia pun sedang mencari cari Hon seperti yang dilakukan Sian Li. Hanya bedanya, ia mencari pemuda itu sebagai tunangan, sedangkan Sian Li sebagai kekasih. Amat besar bedanya memang, dan kenyataan ini menikam hatinya. Pertunangannya belum resmi itu atas kehendak neneknya, sedangkan saling mencinta tentu saja atas kehendak mereka yang bersangkutan. Hon Koko menerima tugas berat, yaitu mencari putri pendekar suling Nangga Simhau yang hilang diculik orang sejak anak itu masih kecil sekali, baru 2-3 tahun usianya. Hingga kini, 20 tahun lebih sudah berlalu dan tak pernah ada berita tentang anak itu. Semua usaha yang dilakukan oleh pendekar suling Nangga dan istrinya tak berhasil. Bahkan andai kata anak itu ditemukan juga, anak itu sudah tidak mengenal orang tua kandungnya, dan sebaliknya suami istri itu pun takkan dapat mengenal putri mereka. Dan Hon Koko bertugas mencari anak yang hilang itu. Aih, betapa sukarnya tugas itu. Bagaimana mungkin bisa mencarinya jika tidak pernah melihat anak yang kini tentu telah menjadi seorang gadis dewasa itu kata Bikim. Dia merasa ikut merasa prihatin mendengar betapa tunangannya, pria yang dicintanya akan tetapi yang mencinta gadis lain itu dibebani tugas yang demikian sulitnya. Andai kata dapat menemukan gadis itu, bagaimana dapat yakin bahwa dia adalah anak yang hilang itu. Memang ada ciri khasnya, Enci. Menurut keterangan orang tuanya, anak itu memiliki dua buah tanda yang khas, yaitu sebuah tahil alat hitam di pundak kirinya dan sebuah noda merah di telapak kaki kanannya. Nah, ku rasa di dunia ini tidak ada dua orang yang memiliki tanda-tanda yang serupa seperti itu. Aku akan ingat ciri itu, Limoy, agar aku dapat membantu mencarinya. Terima kasih, Enci Kim. Engkau baik sekali. Kini aku merasa bingung harus kemana mencari kekasihku itu. Aku sangat merindukannya, Enci, dan dia tentu akan berbahagia sekali kalau dapat mencari gadis itu bersamaku. Tanpa disadari oleh Sian Li, ucapan itu menikam ulu hati Bikim yang segera berpamit untuk beristirahat di kamarnya. Mereka bertiga mendapat masing-masing sebuah kamar di rumah keluarga Lurah So yang amat menghormati tiga orang pendekar itu. Bikim merebah di atas pembaringan kamarnya, menelungkup dan menangis menahan isak supaya jangan sampai suara tangisnya terdengar oleh orang lain di luar kamar. Dia merasa hatinya bagai diremas-remas, pedih dan perih bukan main rasanya. Ingatannya melayang-layang pada segala peristiwa yang lalu, ketika untuk pertama kali ia bertemu dengan Yohan. Pertama kali Yohan datang berkunjung ke rumah keluarga ayahnya sebagai murid dari mendiang paman kakeknya Ciu Lemhok. Ketika itu keluarga ayahnya sedang dilanda malapetaka. Ayahnya yang menjadi penanggung jawab gedung pusaka kerajaan, diancam hukuman berat karena banyak benda pusaka penting hilang dicuri orang. Yohan menyelidiki dan ternyata yang melakukan pencurian adalah Coan Ciyangkun yang sengaja melakukan hal itu untuk memaksa keluarga Gan menyerahkan ia untuk menjadi istri panglima itu. Yohan berhasil menyelamatkan Gan Seng, ayahnya. Dan dalam keadaan berbahagia itu, neneknya yang bersembah yang di depan meja sembah yang paman kakeknya, tiba-tiba menetapkan perjodohannya dengan Yohan. Semua itu terbayang kembali olehnya. Ikatan pertunangan itu pula yang mendorongnya untuk dengan tekun tanpa mengenal waktu, melatih diri dengan ilmu silat dari guru-guru silat yang pandai dari istana atas dan tuan ayahnya, sehingga kini dia menguasai ilmu kepandaian silat yang lumayan. Semua itu dilakukannya demi cintanya kepada Yohan yang dianggap calon suaminya. Calon suaminya seorang pendekar besar, maka akan jagalah kalau ia tidak mengerti ilmu silat sama sekali. Kemudian, karena merasa rindu kepada tunangannya itu yang tidak kunjung datang, dia lalu meninggalkan rumah orang tuanya dan pergi mencari Yohan. Dan sekarang, si bangau merah Tan Sian Li yang mengagumkan hatinya itu mengaku terus terang bahwa Sian Li saling mencinta dengan Yohan, bahkan hubungan mereka jauh lebih dahulu daripada pertemuannya dengan pemuda itu. Pantas saja Yohan belum dapat menerima usul perjodohan yang diajukan oleh neneknya. Kiranya pemuda itu telah mempunyai seorang kekasih. Bikim terpaksa mendekat mukanya dengan bantal karena tangisnya semakin menjadi-jadi. Nafasnya sampai terasa sesak karena dia menahan-nahan sekuatnya agar jangan sampai terdengar suara tangisnya. Segala macam perasaan yang mengandung susah dan senang ialah permainan nafsu. Nafsu memang selalu memiliki satu arah tujuan, yaitu kesenangan yang dinikmati tubuh melalui panca indera. Jika penyebab kesenangan itu lepas dari tangan, kesenangan itu dalam sekejap metu dapat berubah menjadi kebalikannya, yaitu kesusahan. Cinta asmara antara pria dan wanita merupakan suatu perasaan manusia yang paling rumit dan aneh. Dalam perasaan yang ada pada tiap diri seorang manusia yang normal ini, yang agaknya memang telah menjadi anugerah atau yang disertakan pada manusia sejak manusia itu dilahirkan, terkandung banyak hal. Ada pengaruh naluri daya tarik antara lawan jenis yang alami, naluri yang ada pada tiap makhluk ciptaan Tuhan, yang bergerak maupun yang tidak, daya tarik yang merupakan syarat mutlak bagi pengembang biakan makhluk itu. Daya tarik alami ini yang membuat lawan jenis kelamin saling tertarik, lalu saling mendekati sehingga terjadilah penyatuan yang melahirkan makhluk baru sebagai proses penciptaan yang amat indah dan suci. Di samping naluri yang sifatnya suci dan alami, masuk pula pengaruhi nafsu dan dalam cinta asmara, nafsu memainkan peran sepenuhnya sehingga memberikan kesenangan selengkapnya kepada manusia yang dilanda cinta. Kenikmatan akan dirasakan manusia melalui kesenangan yang terkandung dalam panca indera. Bila orang sedang bercinta, medya akan melihat keindahan pada orang yang dicinta, telinga mendengar kemerduan, hidung mencium keharuman. Segala macam perasaan, sentuhan dan apa saja menjadi terasa teramat indah. Namun, karena nafsu memegang peran yang begitu besarnya, maka seperti akibat daripada permainan nafsu, semua kesenangan itu setiap saat dapat saja berubah menjadi kesusahan. Tidak ada kesenangan melebih senangnya orang bercinta, dan tidak ada kesusahan hati melebih orang gagal dalam bercinta. Dunia seakan kiamat, harapan seakan-akan hancur lebur, hidup seakan-akan tiada artinya lagi. Dalam saat seperti itu, betapa banyaknya orang yang kurang tabah dan kurang sadar lalu melakukan perbuatan dungu seperti membunuh diri, atau membunuh orang yang menggagalkan cintanya termasuk orang yang dicintanya itu sendiri. Dalam mabuk cinta, kita lupa bahwa segala kesenangan itu ada batasnya, dan tidak abadi. Jelas bahwa nafsu yang bermain-main di dalam cinta kasih tidak abadi pula. Yang abadi adalah sesuatu yang datangnya bukan dari nafsu yang menggelimangi hati akal pikiran. Yang asli dan abadi adalah cinta yang tidak dikotori nafsu dan cinta inilah yang menjadi dasar dari segala perasaan yang baik. Cinta ini yang mungkin biasa kita namakan kasih sayang. Kasih ini terdapat di dalam sinar matahari, di dalam titik-titik air hujan, dalam gelombang samudera, dalam bersilirnya angin semilir, dalam merekahnya dan harumnya bunga-bunga, dalam senyum ranum dan matangnya buah-buahan, di dalam air matu seorang ibu, di dalam belayan tangannya, di dalam pandang matu seorang ayah, di dalam tangis seorang bayi dan masih banyak lagi. Gan Biki menjadi korban dari ulah nafsu itu. Ia merasa seolah-olah hidupnya hancur lebur. Dalam keadaan seperti itu, ia tidak tahu bahwa kesusahan, seperti juga dengan kesenangan, tidak abadi, bahkan tidak akan panjang umurnya, walaupun dibandingkan kesenangan, kesusahan lebih lama dirasakan manusia. Tidak mungkin senang terus tanpa kesusahan, seperti tidak mungkinnya susah terus tanpa ada kesenangan. Bahkan di waktu siang hari pun tidak selalu terang-benderang, kadang-kadang digelapkan awan mendung, dan malam gelap gulita pun kadang-kadang diterangi bulan atau bintang-bintang. Dalam keadaan senang, orang meluaka bahwa kesusahan sudah berada di ambang pintu. Dalam keadaan susah, seseorang seolah-olah merasa bahwa tak ada harapan lagi dan selalu dia akan menderita susah, seperti sakit yang tak mungkin dapat diobati lagi. Bikin merasa semakin tidak tahan. Berduka di dalam kamar yang asing, seorang diri digerogoti kenangan lama, membuat ia merasa sumpek dan pengap. Malam telah tiba dan suasana sunyi. Ia membuka daun pintu dan melangkah keluar, melalui gang masuk ke dalam taman bunga milik keluarga lurah itu. Agak lega rasanya ketika ia berada di luar, di udara terbuka. Ia melangkah terus. Malam tidak gelap benar karena ada banyak sekali bintang di langit, tidak terhitung banyaknya karena langit cerah tanpa mendung sehingga hampir semua bintang bermunculan, ada yang tersenyum, ada yang berkedip-kedip. Bunga-bunga di taman itu banyak yang mekar indah, karena memang waktu itu musim bunga telah berumur dua bulan sehingga suasana taman itu indah sekali, bermandikan cahaya bintang yang kehijauan. Ditambah lagi suara jangkerik dan belalang laksana sekumpulan musik yang mendendangkan lagu malam dalam irama yang bebas namun tidak kacau, bahkan serasi. Tiba-tiba suasana itu, yang pada mulanya menghibur, sekarang bagaikan menyentuh perasaannya, mendatangkan keharuan yang mendalam hingga ia terhuyung, menutupi muka dengan tangannya dan menangis. Kini ia berada di luar rumah dan ia tidak begitu menahan isak tangisnya, dan terdengar rintihan kalbunya keluar melalui mulutnya dalam bentuk tangis lirih dan sedu sedan. Dia sama sekali tidak tahu bahwa Gak Chiang Hun yang semenjak tadi duduk melamun seorang diri di dekat kolam ikan, kini bangkit dan memandang kepadanya dari sebelah kiri. Pemuda itu menghela nafas panjang, dan alisnya berkerut. Dia sudah melihat perubahan sikap gadis itu sejak Sian Li mengaku bahwa ia dan Yuhon saling mencinta. Dia melihat betapa Gan Bi Kim terbelalak dengan muka pucat dan nafasnya terengah-engah ketika mendengar pengakuan Sian Li itu dan betapa gadis itu berusaha untuk menenangkan diri secepatnya. Dia menduga-duga, akan tetapi dia tidak menemukan jawabannya. Dan kini, selagi dia melamun seorang diri di dalam taman mengenangkan nasib dirinya yang menderita penolakan cintanya terhadap Sian Li, atau lebih tepat lagi menderita putusnya cinta dikarenakan Sian Li mengaku bahwa gadis itu hanya mencinta Yuhon, dan tiba-tiba saja dia melihat Bi Kim menangis sedih seorang diri di dalam taman. Karena merasa terharu dan iba, bagaikan terkena pesona dan seperti tidak disadarinya, Ciyang Hun melangkah perlahan menghampiri. Setelah dekat, dia berkata lirih. Adik Bi Kim. Bi Kim tersentak kaget, seperti diseret dari dunia lamunan kembali ke dunia kenyataan yang pahit dan membingungkan. Segera ia menghapus air matu dengan tangannya dan mengucek-ucek kedua matanya, memaksa bibirnya tersenyum. Air, kiranya agak to aku, kaget sekali aku karena tidak mengira di sini ada orang lain. Hati Ciyang Hun makin terharu. Gadis ini jelas sedang menderita batin yang membuatnya berduka, akan tetapi masih berusaha untuk bersikap wajar yang sangat canggung. Dia pun tidak berpura-pura lagi karena dia merasa kasihan dan ingin sekali dapat membantu gadis itu, kalau memang gadis itu membutuhkan bantuan. Kim Moi, sejak tadi aku berada di sini, ingin menikmati malam musim bunga yang indah ini. Malam sangat cerah, langit bersih terhias bintang-bintang. Mengapa engkau malah berduka dan menangis, Kim Moi? Aku, aku tidak berduka, tidak menangis, Bi Kim cepat membantah, tetapi suaranya membuktikan bahwa ia memang habis menangis, bahkan masih terkandung sisa tangis di dalam getaran suaranya. Ahaha, Kim Moi, biarpun kita baru berkenalan hari ini, akan tetapi tentu engkau juga telah merasakan seperti yang kami rasakan, yaitu bahwa kita berasal dari satu golongan dan seperti keluarga sendiri. Di antara saudara atau sahabat baik, kalau ada seorang yang mengalami kesulitan, sudah sepantasnya kalau yang lain membantu, bukan? Andai kata aku yang mengalami kesusahan, apakah engkau tidak bersedia untuk menolongku, Kim Moi? Tentu saja, toh aku. Engkau sendiri dan Lim Wai tadi pun telah menolongku dari ancaman ketua Pao Beng Pai. Tentu aku pun akan mengulurkan tangan membantumu kalau aku bisa. Nah, begitu pula dengan aku, Kim Moi. Kini aku mengulurkan tangan dan aku bersedia membantu dirimu mengatasi kesusahanmu. Nah, maukah engkau menceritakan kenapa engkau begini bersedih? Ditanya orang lain tentang kesedihannya dengan suara yang demikian penuh perhatian dan seakan turut merasakan, keharuan memenuhi hati bikin dan tak tertahankan lagi air matanya bercucuran. Akan tetapi ia menggigit bibir dan tak mau mengeluarkan suara tangis. Ia menggelengkan kepala dan menghapus air matanya dengan sapu tangannya yang sudah nasah. Engkau, engkau atau siapapun di dunia ini tidak akan dapat menolongku, Tau aku, memang sudah ditakdirkan bahwa nasibku amat buruk, kembali ia mengusapkan sapu tangan ke arah kedua matanya. Siaomoi, tidak ada nasib buruk itu. Segala sesuatu yang terjadi menimpa diri kita sudah sewajarnya, dan ada sebab akibatnya. Bukan nasib buruk, karena nasib buruk itu hanya pandangan orang yang kecil hati dan tidak tabah menghadapi kenyataan hidup. Kenyataan hidup memang tidak selalu putih, ada kalanya hitam, tidak selalu manis, ada kalanya pahit. Akan tetapi, manis ataupun pahit, kalau kita dapat menerimanya sebagai suatu kenyataan hidup yang tidak terlepas dari hukum alam, maka kita akan mampu menghadapinya dengan tabah. Tidak ada masalah yang tidak dapat diatasi, asalkan kita tabah, tidak meninggalkan daya ikhtiar dan didasari penyerahan kepada Yang Maha Kuasa, Kim Moi. Aku tadi sudah melihat perubahan pada sikapmu. Pada waktu Li Moi bercerita dengan terus terang, memang wataknya terbuka dan cujur, bahwa ia dan Yuhon saling mencinta, aku melihat engkau terbelalak kaget dan mukamu pucat sekali. Kim Moi, aku yakin bahwa kedukaanmu tentu ada hubungannya dengan cerita Li Moi itu, atau setidaknya, ada hubungannya dengan Yuhon. Benarkah dugaanku? Bikim menundukan mukanya. Sampai lama ia tidak menjawab, hanya menarik napas panjang berulang kali. Ia tahu bahwa ia tidak dapat mengelak lagi, dan kalau sampai Sian Li mengetahui hal ini, sungguh hamat tidak enak. Pemuda ini dapat dipercaya, dan dengan bantuan pemuda ini ia akan lebih mudah menyembunyikan rahasianya dari Sian Li. Gak to aku, katanya sambil memandang kepada pemuda itu dengan sinar matah, tajam, kalau aku berterus terang kepadamu, maukah engkau berjanji untuk merahasiakan ini dari adik Sian Li? Aku berjanji demi kehormatanku, Kim Moi. Ketahuilah, to aku, bahwa guru dari Sian Chiang Tai Hiap Yohon adalah adiknya nenekku. Pada suatu hari, Yoto aku datang berkunjung ke kota raja dan dia berhasil menolong ayahku yang terancam malapetaka karena lenyapnya beberapa buah pusaka istana, padahal ayahku menjabat sebagai pengatur gedung pusaka itu. Karena rasa bersyukur, di depan meja sembah yang paman kakeku itu, nenekku lalu menjodohkan aku dengan Yoto aku. Ah, begitukah gak kci yang menmenggumam lirih? Ya begitulah, to aku. Biarpun perjodohan itu belum diresmikan, akan tetapi sejak saat itu, aku sudah menganggap diriku sebagai calon istri Yohan. Dan tentu dapat kau bayangkan betapa kaget rasa hatiku ketika tadi aku mendengar bahwa adik Tan Sian Li saling mencinta dengan Yohan. Chiang Hun mengangguk-angguk dan mengerutkan alisnya. Apakah Yohan juga sudah menyetujui ikatan jodoh itu? Gadis itu menggeleng. Belum, to aku. Bahkan gak ia minta supaya urusan perjodohan itu ditangguhkan sampai dia menyelesaikan tugas-tugasnya. Usul perjodohan itu datang dari nenek, dan dia belum menyatakan setuju atau tidak setuju. Akan tetapi, maafkan pertanyaanku ini, apakah kalian sudah saling mencinta? Gadis itu menarik napas panjang. Wajahnya nampak memelas sekali walaupun tidak kelihatan jelas di bawah sinar ribuan bintang yang lembut, akan tetapi tarikan muka itu membuat Chiang Hun maklum bahwa pertanyaannya mendatangkan kepedihan hati. Terus terang saja, to aku, aku amat kagum padanya dan selama ini aku menganggap bahwa aku cinta padanya. Akan tetapi, ahaha, cinta setihak tidak mungkin, bukan? Dia sudah saling mencinta dengan adik Sian Li, aku akan memberitahu kepada nenekku dan orangtuaku bahwa aku tidak mungkin berjodoh dengannya. Hening sejenak, kemudian Bikim tercengang melihat pemuda itu tertawa, akan tetapi suara tawanya sumbang. Hahaha, alangkah lucunya? Betapa lucunya? Tentu saja Bikim mengerutkan alisnya. Wajahnya berubah merah, pandang matanya bersinar tajam karena marah. Ia mengira bahwa pemuda itu mengejeknya. Padahal, ia telah mempercayainya dan menceritakan rahasia hatinya yang sebetulnya tidak harus diceritakan kepada siapapun. To aku, kau, kau mencertawakan aku tanda seru bentaknya marah. Chiang Hen menyadari sikapnya yang dapat menimbulkan kesalahpahaman itu, maka ia menghentikan tawanya dan cepat mengangkat kedua tangan ke depan dada meminta maaf. Maafkan aku, Siang Ngoy. Aku sama sekali bukan mencertawakan engkau, melainkan mencertawakan diriku sendiri karena sungguh amat lucu keadaan kita berdua kembali. Dia tertawa, akan tetapi menahan sehingga tawanya tidak bersuara. Bikim masih mengerutkan alisnya. Hem, apanya yang lucu dengan ceritaku tadi? Dengarlah, Kim Moi. Sudah lama aku pun jatuh cinta kepada adik Tan Sian Li. Dan kau tahu, sebelum aku sempat menyatakan cintaku padanya, ia mengaku kepadaku seperti yang diceritakan kepadamu tadi, yaitu bahwa dia mencinta Johan dan hanya mau berjodoh dengan Johan. Kau tentu mengerti betapa hancurnya perasaan hatiku, tetapi aku dapat menerima kenyataan pahit itu. Sama sekali tidak aku duga bahwa engkau mengalami hal yang sama benar dengan aku, dan kita berdua sama-sama mendengar keputusan yang menghancurkan itu dari mulut Li Moi. Hanya bedanya di antara kita, engkau mencinta yang laki-laki, aku mencinta yang perempuan. Hahaha, bukankah lucu sekali? Chiang Hun tertawa-tawa lagi dan sekali ini, Bikim juga tertawa. Mereka berdua tertawa-tawa, akan tetapi tawa mereka terasa sumbang dan semakin lama, suara tawa mereka semakin sumbang hingga akhirnya Bikim menangis dan Chiang Hun juga mengeluh dan menahan tangisnya. Dalam keadaan seperti itu keduanya dapat saling merasakan betapa sedih dan perihnya hati yang hampa karena cinta sepihak. Perasaan yang mendatangkan ibadiri karena diri serasa tiada harganya, tidak ada yang menyayang. Dan timbulah perasaan ibadiri yang mendalam satu lama lain. Kim Moi, kita harus dapat menerima kenyataan. Sudahlah, Kim Moi, jangan bersedih lagi, karena merasa ibadiri sekali, Chiang Hun mendekat dan menyentuh lengan gadis itu. Bagaikan tanggul penahan air bah yang bobol, bendungan itu kini pecah dan setengah menjerit Bikim menangis dan merangkul Chiang Hun, menangis di dada pemuda itu sampai mengguguk. Semua perasaan perih, perih dan duka yang semenjak tadi selalu ditahan-tahannya di dalam hati, sekarang dilepaskannya semua melalui tangisnya yang ledak-ledak. Chiang Hun mengelus rambut itu. Dia pun berdongak memandang langit yang dipenuhi bintang-bintang, dua matanya sendiri basah. Dia maklum sekali bahwa gadis itu sedang ditekan perasaan yang amat berat. Maka jalan terbaik adalah membiarkannya menangis melarutkan semua tekanan batin yang dapat menimbulkan penyakit luar dan dalam. Setelah tangisnya itu agak meredah, bagai badai yang meredah, Chiang Hun berkata, Eh, haha, Kim Moi, lihatlah betapa bodohnya kita. Apakah dengan gagalnya cinta kasih kita, lalu dunia ini akan kiamat? Lihat di langit itu, jutaan bintang mencertawakan kita yang lemah. Kita bukanlah orang lemah, kita harus mampu menanggulangi semua tantangan hidup. Kegagalan hanya akan memperkuat batin kita, mematangkan kita. Sama sekali keliru kalau kita putus asa dan membiarkan diri tenggelam-dalam kecewa dan duka. Bikim sadar dan ia pun seperti baru menyadari bahwa ia telah menangis di atas dada Chiang Hun. Ia melepaskan rangkulannya dan tersipu. Ia menghapus sisa air matanya, memandang kepada pemuda itu, mencoba untuk tersenyum. Engkau benar, to'aku. Maafkan atas kelemahanku, dan maafkan kelakuanku tadi yang tidak pantas. Tidak ada yang perlu dimaafkan, siowoy, tidak ada yang tidak pantas. Aku mengerti perasaanmu dan aku dapat merasakan pula kepahitan yang melanda hatimu. Bukankah kita sama-sama mengalaminya? Akan tetapi, sama-sama pula kita dapat mengatasinya, bukan? Terima kasih, gak to'aku. Chiang Hun lalu menasehati agar gadis itu kembali ke kamarnya karena akan kurang baik dugaan orang kalau ada yang melihat mereka berada di taman berdua saja pada waktu malam seperti itu. Biki menyetujui. Ia pun kembali ke kamarnya, meninggalkan Chiang Hun yang masih termenung seorang diri di taman itu. Mulai saat itu, tumbuhlah perasaan aneh di dalam hati kedua orang itu. Mereka saling merasa kasihan, dan perasaan ini menumbuhkan suatu perasaan baru dari cinta kasih, ingin saling menghibur, ingin saling membahagiakan. Pohon cinta memang bisa tumbuh dengan perantaraan belas kasihan, atau kekaguman, senasib, kesamaan pandangan, kesamaan selera dan banyak perasaan lain lagi. Dan sekali orang jatuh cinta, maka segala yang ada pada diri orang yang dicintai nampak indah, segala yang dilakukan orang yang dicinta selalu menyenangkan hati. Maka tidak terlalu berlebihan bila orang mengatakan bahwa cemberut seorang yang dicinta menjadi pemanis, sebaliknya senyum seorang yang dibenci makin menyebalkan. Pada keesokan harinya, pagi-pagi sekali Sian Li sudah bangun dan mandi. Ketika dia keluar dari dalam kamarnya dengan mengenakan pakaian bersihnya, dan seperti biasa pakaiannya serba merah sehingga ia nampak segar dan jelita seperti setangkai bunga mawar merah di waktu pagi hari, masih segar membasah bermandikan embon pagi, ia melihat Gan Bikim dan Gak Chiang Hun juga sudah mandi. Mereka kemudian duduk di ruangan dalam di luar kamar mereka. Setelah mereka duduk bertiga, Sian Li lantas berkata, Pagi ini aku akan melanjutkan perjalananku, dan sebelum aku bertemu dengan Hon Ko, aku tidak akan pulang. Memang, sebaiknya kalau kita bertiga pergi dari sini, kata Chiang Hun. Tidak enak kalau mengganggu keluarga lu rasa terlalu lama. Adik Sian Li, aku akan mencoba untuk membantumu, ikut mencarikan anak yang hilang itu. Siapa tahu aku akan bertemu dengan gadis yang mempunyai tanda-tanda di pundak kiri dan kaki kanan itu. Siapa namanya? Namanya Sim Hui Eng, jawab Sian Li. Aku pun akan membantumu mencari Johan, kalau jumpa akanku beritahu bahwa engkau mencarinya. Paling lambat pada hari Sin Cia, tahun baru Imlek, berhasil atau tidak, aku akan memberi kabar kepadamu, di rumah orang tuamu di Tatung, berkata Chiang Hun. Sian Li tersenyum memandang kepada dua orang sahabatnya itu. Terima kasih, kalian baik sekali. Karena kita bertiga mencari orang, maka akan lebih besar harapannya akan berhasil kalau kita berpencar. Kita mencari dengan berpencar dan berjanji saling jumpa lagi pada hari Sin Cia. Bagaimana pendapat kalian? Setuju kata Chiang Hun. Pada hari Sin Cia, aku akan berkunjung ke rumahmu, Limui. Dan bagaimana dengan kau, Kim Cici? Di mana kita akan bertemu hari Sin Cia nanti? Aku setuju dengan pendapat gelak to aku. Aku pun akan berkunjung ke rumahmu pada hari Sin Cia, Limui. Bagus. Aku akan menanti kunjungan kalian dengan hati gembira. Ayah dan ibu pasti juga akan bergembira sekali bila menerima kunjungan kalian. Nah, mari sekarang kita berangkat. Tiga orang muda perkasa itu lalu berpamitan kepada Lurah So sekeluarga, kemudian meninggalkan rumah dan dusun itu. Setelah tiba di perempatan jalan, mereka berpisah. Sian Li menuju ke utara, Chiang Hun ke selatan dan Mikim ke timur.